Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan channel saya lagi ya Moden AD Kesempatan kali ini Saya akan mereview ya ini Power Supply Saver Atau BTS ya Kemarin saya dapat Ini Barangnya Merak GRM4815 TTE Ini 15A 53,5V Di 200-240V AC Untuk input 100-120V AC Outputnya Setengahnya ya 7A Dan biasanya Listrik kita itu Bekerja antara 200-220V Jadi Maksimalnya 15A MPS nya Bodinya Kecil Tipis Tipis Cuma 15A 15A Ya ini Untuk lebar 11 11 cm Untuk lebar Untuk panjangnya 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm Tertinggi Tinggi 4 cm Di Depan ada 2 kipas Ya ini 2 kipas Untuk Yang belakang Seperti ini Modelnya Soket ini PCP Kemarin sudah Tak coba Untuk Menyalakan Untuk Mengeluarkan Outputnya Harus di Jamber Kalau Tidak Dijamber Nyala Tapi Tidak Keluar Output Atau Tidak Keluar Tegaman Harus ada Yang Dijamber Di 2 pin Ini Disini Ya Untuk Teman-teman Yang Dapat Power supply Jenis ini Dan Dihidupkan Nyala Tapi Tidak Keluar Output Harus Dijamber Bagian Ini Dikonsletkan Atau Dijamber Untuk Jalur AC Disini Ini Dan Ini Ini Ground Yang Sebelah Sini Output 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 Atas Bawah Tapi Lupa Ini Yang Min Atau Yang Plus Nanti Kita Coba Dulu Body Minimalis Jalur Ini Ini Buat Apa Cocoknya Ini Cuma 15 Amper Kalau Untuk Power Amly Bisa Untuk Dibuat CT Di Double Pake Dua Unit Di Seri Jadi Tengahnya Dibuat CT Untuk Pertemuan Wind Dambis Kalau Yang Mau Buat Power Amly Barang Masih Mulus Mulus Ini Teman Teman Mulus Sekali Seperti Seperti Baru Mulus Model GRM48 15 TTE Ini Made In Cina Ya Shanghai Cina Line Power Apa Ya Pokoknya Jenis Seperti Inilah Ini Saya Baru Dapat Pertama Ini Dari Dulu Cuma Apa Pertama Ini Yang Model Seperti Ini Jadi Ini Saya Review Dulu Buat Teman Teman Yang Baru Dapat Dan Ingin Mengaktifkan Ya Tadi Ini Pinnya Disini Untuk Pin Jumper Untuk Mengeluarkan Arus Atau Output Oke Oke Kita Coba Ya Kita Coba Masukkan Kita Colokkan Listrik Limacc To Tuh T Pat T Otok L T T Hai ini sudah menyala ya kita lihat outputnya berapa kalau Aduh sobat ini lor Hai robennya copot ini masih 53 volt ya 53,2 bodi ya biasa nih teman-teman agak nyetrom ya tapi tidak terlalu tinggi biasanya di-grounding agar hilang ini ya untuk outputnya 53,2 volt bagian disini plusnya bagian sebelah sini ini untuk minnya Oke saya penasaran lor dalamnya seperti apa ya untuk komponen-komponennya seperti apa kita bengkar ya kita bengkar biar tahu ini masih cycle ini ok 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 Kita buka circle nya Cuma 6 ya bawatnya Nah seperti ini Dalamnya seperti ini Untuk MOSFET ini pakai yang seri berapa ya tidak kelihatan Tapi bodinya kecil ini MOSFET nya ada Dioda pakai 2 biji Untuk kawat filter MI nya Kecil-kecil ya ini 0,5 ya 0,7 atau 0,5 ya Ini rencana saya coba adjust ini teman-teman Semoga bisa di adjust ya Kalau bisa diturunkan sampai 12V kan lumayan ya 15A Atau sampai 20V Untuk suplai poster MOSFET BDS-an Sudah lumayan ya untuk singgelan Singgelan ya untuk power di sekitar 200W masih mampu ya untuk 15A itu Seperti ini ya dalamnya Seperti ini ya dalamnya Kita buka Setelah 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 atau buat power ampli ya buat power ampli tapi cuma 53V ya di modip kalau bisa dinaikkan ya untuk bisa sampai 70V atau 80V udah lumayan ya ya bisa-bisa tapi kadang itu susah ini teman-teman modipnya itu kadang dinaikkan error atau sensornya bekerja jadi tidak semua bisa ya harus mencari jalur-jalur tertentunya ya seperti ini ya dalamnya ini bagian BFC nya ya ini disini sepertinya MOSFET pakai 20N60 20N60 ya ini 20A 500V ya untuk yang sebelah ini tidak kelihatan ini teman-teman serinya sepertinya juga 20 tapi apa ya Tidak kelihatan nih untuk acus harus cari pin di sekitar sini nih membutuhkan kesabaran yang tinggi ini teman-teman untuk ngajusnya kalau nggak gitu mungkin resiko PS error atau berarti biasanya seperti itu resikonya ya karena harus dicoba satu-satu untuk pinnya ya untuk di semper-semper untuk manualnya karena tidak tahu skematiknya ya hanya coba-coba dulu power supply GRM4815T 15 ampere 48 volt ya serinya oke ini ada 4 biji ini teman-teman saya ambil kemarin cuma 4 biji dulu saya review saya review eh seperti apa seperti apa dalamnya dan kualitasnya ya ini seperti ini ternyata oke teman-teman nanti saya oprek dulu ya untuk saya modip dulu semoga bisa diturunkan dari minimal ya 12 volt 12 volt sampai 50 volt ya kalau bisa di hadis lumayan ini 15 ampere build up kualitas build up lho jadi kualitas tidak diragukan kalau power supply ada yang seperti ini ya karena lebih dari segi perakitan komponen lebih diperhitungkan dari sana dari pabriknya ini ada yang kemarin ada yang tanya WA saya itu tanya untuk menghidupkan atau mengaktifkan atau mengeluarkan arusnya di jemper di bagian ini ya misalnya ini dicopat dia nyala tapi tidak keluar dagangannya begitu oke teman-teman semoga videonya bisa bisa referensi ya teman-teman yang dapat power supply seperti ini ya saya review sebentar ini oke mungkin sekian dulu ya videonya ini mau tak oprek dulu semoga nanti bisa ditemukan atau bisa di ajus biar bisa digunakan lor kalau yang ini kan masih keluaran 53 volt kalau mau buat apa kan tinggung ya kalau di ajis kan nanti bisa untuk berbagai macam alat oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih